Intro Shalom, 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 selamat pagi semuanya Teman-teman di Sekina sudah lama tidak jumpa Apa kabar? Yang luar biasa angkat tangan Yang biasa aja angkat kaki Ya Sungguh senang bisa berada disini Temanggung adalah salah satu destinasi favorit kami Karena apapun yang terjadi Dalam perjalanan ke tempat ini Kami selalu diberikan kesempatan untuk kuliner Jadi itulah salah satu tujuan kami kesini sebenarnya Bukan untuk melayani kalian Tetapi untuk melayani perut-perut kami Bercanda-bercanda Tapi memang betul Ya kami orang Jakarta Kalau sudah lihat suhu 20 Wah enak rasanya Walaupun pagi mandinya harus dengan air dingin ya Teman-teman ya Tapi gak apa-apalah Anggap aja terapi kesehatan Nah Sejujur-jujurnya Sampai jam 00.00 Tengah malam tadi Saya sebenarnya Tidak tahu Dan tidak diberikan clue Tentang apa Yang saya Harus sampaikan Di pagi ini Ya Tetapi Setelah Jam 00.00 Pada saat saya hampir mau tidur Tiba-tiba ada suara nyamuk Mengganggu saya Saya tiba-tiba bangun Saya bilang sama istri saya Ini saya harus bunuh dulu nyamuknya nih Kalau gak saya gak bisa tidur Nah Di saat saya sudah tidak berpikir apa-apa Dan di saat saya sudah tidak punya Topik apa-apa Tiba-tiba Disanalah Tuhan Mulai Berbicara Dan dengan semangat Saya keluar dari kamar saya Saya langsung bangunkan teman saya Bernama Dani Dan kami lembur Bukan kami ya Dia lembur Mungkin sampai jam 2 pagi Ya Ya kadang-kadang Tuhan ya begitulah Ya Saya telpon kamu aja Udah jam berapa itu ya Saya tanya-tanya Nah untunglah Saya tidak dipermalukan Pak Oleh Tuhan Tetapi Yang luar biasa adalah Sebenarnya Hambanya Pak Petrus Hadi Tentunya hambanya Biasanya adalah hamba yang spesial Dimana Apa yang Ada di dalam hatinya Diungkapkan kepada saya Sebelum kami datang ke tempat ini Dia berkata seperti ini kepada saya Jim Bo'ya kita itu di-share Tentang ekonomi Tahun 2022 Apa yang akan terjadi Bo'ya kamu share itu Sejujurnya pada waktu Saya baca WhatsApp tersebut Ini saya jujur ya Ya Pak aku kan bukan ahli ekonomi Ya Saya bisnismen Tapi saya bukan ahli ekonomi Ya Itu cara berpikir saya Dan biasanya Hari-hari ini Tuhan justru merubah saya Untuk menyampaikan banyak Ya saya bukan pendeta Saya juga tidak sekolah Alkitab Tapi entah kenapa Banyak misteri-misteri Di dalam Alkitab itu Saya itu dibukain Saya sendiri juga diberkati dengan itu Nah saya punya pikiran Wah topiknya bukan ekonomi lah Nah itu cara berpikir saya Sejujurnya terus saya mencari Yang non ekonomi Non ekonomi Dan pada saat saya sudah menyerah Karena walaupun saya berusaha Mencocokologikan Semua topik-topik yang saya miliki Tapi ternyata pada akhirnya Tidak ngalir Dan saya tahu Kalau ini bukan Tuhan Bukan begini Ada yang bilang Kamu bawa soal A Ya saya pikir itu ya Yuk kita siapkan Terus gini Tapi kok gak ngalir Coba bawain soal B Gitu kan Tapi kayaknya bukan Nah sampai kepada Pada saat saya sudah mau tidur Pada saat saya sudah mau rest Disanalah Tuhan mulai berbicara Nah yang mengagetkan saya Dan saya tahu itu Tuhan Ternyata topiknya itu Tidak jauh dan tidak lebih Dari apa Yang sebenarnya Menjadi pembahasan saya Dengan teman-teman Even pada waktu Kami Kulineran Kulineran Ya kemarin Hari-hari ini Sejujurnya Banyak sekali terjadi Perubahan di dunia kita ini Terutama tentang Covid tentunya Covid has changed The way things are being done Artinya Covid merubah Mentransformasi banyak hal Banyak hal Yang tidak pernah terpikirkan Oleh kita-kita sebelumnya Tiba-tiba muncul Tiba-tiba menjadi Besar Nah Kita-kita secara Orang awam Tentunya harus Sangat mengawasi Dan mengerti itu Ya Ada tren-tren terbaru Di dalam ekonomi ini Yang berubah Ya Ada masa demi masa Tetapi ada juga Perkembangan Demi perkembangan Dimana mungkin Sepuluh tahun yang lalu Hal-hal seperti ini Tidak mungkin Akan bisa kita pikirkan Tetapi Banyak hal aneh Bin Ajaib Yang terjadi Dan ini bukan hanya terjadi Tetapi ini Sudah ada Di depan mata kita Lah ya Apa itu Pak Dulu saya masih ingat Pak Hadi sering Membawakan satu Tema Yaitu Isakar Isakar adalah Suku Israel Yang kita tahu Apa spesialisnya Mereka adalah orang-orang Yang mengerti tentang Zaman Ya Artinya mereka tahu Kapan harus masuk Dan kapan harus Keluar Kapan harus Melakukan A Dan kapan harus Tidak melakukan A Nah Salah satu yang saya katakan Kepada Anak saya sendiri Saya tanya kepada dia Josh Kamu kalau sudah besar Kamu mau jadi apa Beberapa tahun yang lalu Dia jawab kepada saya I want to be like daddy Saya bilang You are wrong Kamu salah Loh Kenapa salah Karena Saya bilang Pada saat nanti Kamu sudah sekolah Selesai Dan selesai kamu kuliah Mungkin Apa yang daddy kerjakan Sudah tidak lagi relevan Dengan zaman Yang berkembang Sedemikian cepat ini Saya katakan itu Sejak beberapa tahun yang lalu Bahwa nanti pada saat kamu selesai kuliah Yang kamu harus lakukan adalah Kamu sekolah baik-baik Kamu kuliah dengan benar Dan pada saat nanti Di waktu kamu Mendekati waktu kamu bekerja Kamu harus cari Trend Atau something yang Sesuai Dengan zaman itu Sebab saya percaya Kalau kita sekarang ngomong WWW Ada World Wide Web Kalau kita bicara itu 20 tahun yang lalu Tidak mungkin Itu termasuk orang tua saya sendiri Saya dulu pernah mau jadi Dan sekolah di Computer Science Tapi pada waktu saya kecil Orang tua saya bilang Mas saya Kamu stop main komputer Tukang komputer bisa jadi apa Tetapi beberapa puluh tahun setelah itu Apa yang terjadi Yang terjadi adalah Justru Bilioner-bilioner dunia Itu berasal daripada Industri Komputer Bill Gates Orang-orang Google Semua mereka Adalah bilioner-bilioner dunia Yang menguasai Teknologi Saya cuma mau menekankan adalah Kita sebagai Anak-anak Tuhan Juga harus sangat Mengerti Tentang yang namanya Musim The season Cara-cara yang lama Tidak akan relevan Dengan musim yang baru Jadi kita harus terus Di dalam Tuhan Terus bergerak Bersamanya Karena dunia terus bergerak Kalau kita berjalan di tempat Kita tidak akan kemana-mana Nah apa yang terjadi Di Dekat kita Ini sesuatu yang Mengagetkan kami Beberapa hari belakangan ini Dimana dia memanfaatkan sesuatu Yang sangat trending Ya Di dunia Teknologi Saat-saat ini Yaitu namanya Blockchain Gak tau nih ya Teman-teman disini Ada gak yang tau Soal blockchain Saya mau Minta tolong Angkat tangan Blockchain Ada yang tau soal blockchain Angkat tangan Gak ada yang tau Satu Berdiri Gak ada yang tau Sama sekali Atau malas Angkat tangan Oke Nah Blockchain adalah Sebuah teknologi Menjadi dasar Atas Bitcoin Nah Mungkin kalau Bitcoin Badan ngerti ya Siapa yang tau Bitcoin Tolong angkat tangan Gira-gira Bitcoin ada duitnya Ya udah pada tau semua Ya Ini pancingan ya Itu berarti Kalian itu masih Terikat dengan roh mamon Ya Oke Oke Nah Bitcoin Yang disusun Dengan dasar Blockchain Ya Adalah Yang kita sebut sebagai Cryptocurrency Nah Sebenarnya blockchain itu sendiri Adalah sebuah teknologi Yang dikembangkan Dengan dasar bahwa Mereka ingin Menciptakan Sesuatu Untuk Menyaingi Tanda petik Ya Tatanan Dunia Keuangan Yang sekarang Nah Diciptakanlah oleh Seseorang Kayak Jepang Tapi orang itu Sebenarnya fiksi Sebuah teknologi Yang menyederhanakan Yang namanya Jurnal Yang ada di accounting Sebenarnya Jadi dia begitu Enkripsinya begitu bagus Sehingga begitu populer Nah Dari teknologi ini Diciptakanlah Sesuatu Namanya NFT Non-fungible Token Intinya gitu Ya Ada yang tahu istilah NFT Tolong Angkat tangan Oh lumayan ya Nah Tiba-tiba Di dalam Internet ini Ya Itu ada sebuah Marketplace Yang baru Banyak orang Menjual Gambar-gambar Aneh Ya Dengan harga yang Sangat Sangat Fantastis Nah Kalau gambar-gambar Seperti Monyet Ya Gambar-gambar Seperti robot Ya Bagi saya Itu masih ada Ceritanya Masih ada Cocokologinya Ada dasarnya Kenapa itu Monyet Kok bisa terkenal Sehingga banyak sekali Artis-artis Hollywood Memiliki Gambar-gambar Monyet Yang jelek-jelek Yang menyerupai Diri mereka Dan harganya Sangat fantastis Kita bukan cerita Jutaan Juga bukan cerita Ratusan juta Tetapi Milyartan Puluhan juta dolar Wow That's quite amazing Saya menganjurkan Bapak dan Ibu Disini Untuk Mulai Start Melihat Dan membaca Siapa tahu Ada sesuatu yang Bisa kita Karyakan Disini Nah Saya mau bawakan Seseorang Yang sangat Spesial Yang sedang Menghebohkan Dunia Maya Indonesia Tolong Tampilkan Gambarnya Ya Orang ini Sangat fenomenal Saudara-saudara Namanya Saya baca ya Biar pas Nama aslinya Orang ini Adalah Sultan Gustaf Al-Ghazali Ya Nickname-nya Gozali Everyday Iki Wong Jowo Ya Orang Jawa Nah Apa yang dia Lakukan Nah Di dunia blockchain ini Ada satu marketplace Namanya OpenSea Kita bayangkan Bahwa itu adalah Sebuah tempat Jualan gambar Ya Nah Orang ini Kebetulan Dia punya Suatu Project Project Dimana Dia mengambil Selfie Daripada Dirinya sendiri Dari sejak Dia umur 18 tahun Sampai 22 Tahun Bayangkan ya Dari umur 18 tahun Dia selalu Konsisten Mengambil Selfie Dari mukanya Yang sangat Ganteng Ini Ya Hampir Selama Empat Tahun Berturut Nah Tujuan awalnya Apa Tujuan awalnya Dia mau bikin Timelapse Mukanya Tetap sama Tapi Backgroundnya Berubah-berubah Terus Jadi keren Ini gak bisa Ditampilkan Ya Nah Pada waktu Ada marketplace Ini Tiba-tiba Ting Dia membayangkan Eh Aku punya foto-foto Ini Kalau tak Lempar ke Marketplace Ini Bakal jadi Apanya Tentunya Pada saat Dia Buang Itu Banyak orang Ngebully dia Tampang pas-pasan Kayak gini Mau menampilkan Apa Tapi saudara Coba Tampilkan Ya Oke Saudara bisa Lihat itu Mukanya Yang lagi Merem Ya Yang di Tengah Ya Coba Kalian tebak Itu Foto Paling Sebelah Kiri Itu Nilainya Berapa Ya Siapa yang bilang Satu juta rupiah Angkat tangan Yang bilang Lima ratus ribu Angkat tangan Kasiannya Sepuluh ribu lah Angkat tangan Wih Satu Dua Menurut saya Kasih saya gratis aja Saya gak mau Tapi saudara bisa cek Foto ini Dibeli dengan harga Satu ethereum Satu ethereum It Kita panggilnya Sekarang ethereum Nilainya Empat Ribu Dolar Amerika Empat Ribu Dolar Amerika Kalau kita Uangkan Nilainya Adalah Lima puluh Juta Rupiah Gak ada Bu Gak ada Gak asik disini Lima puluh juta Bapak dan Ibu Lima puluh juta Rupiah Sudah dibeli Yang beli ini Salah satunya yang kalian pasti dikenal Namanya Chef Arnold Dia beli dua Dengan harga yang fantastis seperti itu Satu ethereum Ada yang setengah ethereum Setengah ethereum 25 juta Bro Dan bla 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 Nah Orang ini sekarang sudah mengantongi di dalam kantongnya langsung Satu setengah M Serius Coba deh Nanti kalian browsing Ah Pak Jimmy gak bohong Brusing aja Ada yang bilang Tiga T Itu ngaco Itu salah Tapi dia sudah mengantongi Satu setengah M Sampai dicari sama orang pajak Jangan lupa Bayar pajak Dan dia jawab Tentu saya akan bayar pajak Ini mahasiswa guys Di sekolah apa yuk Sekolahnya aja saya gak tau Sampai saya Ah Udinus Universitas Dian Nus Wantoro Dan saudara-saudara sekalian Dia punya 933 Foto Yang seperti itu Kecuali yang paling kanan Itu adalah foto yang paling gantengnya dia Kalau 933 Semuanya laku nanti Setengah dolar aja Berarti dia punya 500 It Gampang ngitung ya Kalau 1000 It Kali 4000 Dolar Berapa teman-teman? Sampai bingung ya Angkanya kebanyakan ya 4 juta Dolar Diuangkan sama dengan 56 miliar Miliar Halo Miliar rupiah Hanya jual Foto Susah ya cari duit ya Zaman sekarang ya Sampai saya Diolok-olokin Teman saya Bilang Bro Bro Lu susah-susah Kerja Pertambangan Modal Gede Ya Ngapain Bandingin orang ini Gak ngapa-ngapain Cuma selfie doang Tiap hari Dengan 933 pose Yang berbeda Ada yang pakai Baju Agak yang lagi Merem Ngapain lu kerja Tambang Uh Itu cukup Menyentuh hati saya Makasih atas Tegorannya ya Tapi saudara Yang saya mau katakan Kepada saudara Apabila saudara Berpikir Bahwa cari uang itu Susah Salah Tetapi Apakah saudara bisa Seperti dia Itu pertanyaannya Nah Ini adalah bisnis Yang anti-covid Justru ada Karena covid Mungkin banyak orang Stres di rumah Sudah lah Saya tak beli ini aja Buang kebanyakan Mungkin Ya Dia beli Dia taruh lah di Picture profile-nya dia Biasanya kita bikin Foto studio Apa ganteng-ganteng Tiba-tiba Muka Revano Ada si Gozali Nomor 25 Luar biasa kan Teman-teman Nah Ini adalah Salah satu Bentuk Daripada Bisnis Yang baru Di luar Daripada Foto ini Masih banyak Gambar-gambar Yang boton-boton Yang gak jelas Dan semakin gak jelas Justru Harganya Semakin Edan Bukan kita yang gambar Bagus-bagus Justru gambar yang Kayak pixel Zaman dahulu Pecah-pecah Ya Saya ini bukan lagi Mau promosi Gozali Saya mau ceritakan Kepada saudara Ini ada Shifting Perubahan Ya Zaman Dimana Kalau kita tidak Mengikuti itu Maka Kita tidak akan bisa Menangkap Opportunity-nya Dan setelah itu Kita terus Menyalahkan Tuhan Tuhan Mana Mana Padahal ini orang Cuma begitu doang Dan kita selalu bilang Bahwa Tuhan Tidak bisa Memberkati kita Itu satu Oke Yang kedua Nah Ini Membuat kita-kita Mama-mama Papa-papa Yang suka marahin Anaknya main game Harus bertobat Ya Harus mulai bertobat Ternyata Salah satu industri Yang bakal heboh Di masa yang baru ini Adalah Memang Industri Gaming Jadi Anak-anak kita Yang main game Itu ternyata Lagi kerja Oh Bapak-bapak Emangnya juga Main game ya Tuhan males Ternyata Anak-anak kita Ya Itu sedang Latihan kerja Gak percaya Nah Ini juga sesuatu Yang menakjubkan saya Game ini Justru Mewabah Namanya XC Infinity Ya Nah Yang memiliki Platform game ini Bukan orang Amerika Bukan orang Israel Bukan orang Yahudi Tetapi orang Vietnam Vietnam kesini Gak jauh ya Udah ya Nah Game ini Sampai mendapatkan Penghargaan dari PBB Serius United Nations Saya lupa itu Ini safe atau mana Memberikan penghargaan Kepada game ini Karena Sudah membantu Masyarakat Terutama mereka Ambil case Filipina Pada waktu Jaman Covid Dimana Pada saat itu Mereka tidak ada yang bisa kerja Tidak ada penghasilan Tidak bisa ngapa-ngapain Nah Ternyata Ada game Dimana mereka bisa bermain Dan bisa menghasilkan uang Dari bermain game ini saja Dulu Waktu zaman masih di awal-awal Mereka bisa dapat Seribu Sampai Dua ribu dolar Per bulan Itu yang saya katakan ini adalah Baru Jokinya saja Joki apa Game ini Begitu Dasyatnya Ya kita tampilkan aja ya Nah Ini sulit sekali Cara main gamenya Ini seperti Pokemon Ya Cara main gamenya adalah Dengan menggunakan teknologi Yang namanya Pencet Ya Tinggal pencet Satu tombol saja Monster yang sebelah kiri Lawan Monster yang Sebelah kanan Siapa disini yang tahu Pokemon Tolong angkat tangan Tahu ya Nah Pokemon-Pokemon ini Monster-monster kecil ini Berantem Yang menang Dapat namanya Potion Nah Potion ini Dikumpulkan Ternyata Potion inilah Duitnya Potion ini juga Yang kalau Diminum oleh Monsternya Itu bisa menjadi Monster-monster yang lain Nah Kalau monster ini Sudah berantem Terus-terusan Naik level Naik level Monster juaranya Nilainya Ratusan ribu dolar Serius Monster yang levelnya Jubilee itu Nilainya Ratusan Ribu Dolar Tuh Pak Kalau ratusan ribu dolar Kita yang gak punya uang Gimana mainnya Sebentar Mereka Yang punya modal Bermain Tapi tentunya Mereka ingin Lebih banyak lagi Uangnya Caranya gimana Mereka mencari Teman-teman Yang lain Akhirnya Dibikinlah Sistem Bagi Hasil Serius Saya kemarin Malam Waktu Kami lembur Saya dikasih tau Mbak Bro saya Dhani Bahwa salah satu Teman dia Adalah Si Joki Kerjaan dia apa Main game Dan Dibayar Gajinya Ini yang sederhana Main game nya Gak mikir Pencet 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 Gitu doang Tentunya Juga beradu Anugerah Ya Dapet apa Dapet apa Sejujurnya saya belum pernah main Tapi saya sering nonton Ini orang main Susah amat ya Sesusah Pencet 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 Gampangnya Maaf Haram jada Tetapi Itu kemudian Menjadi sumber Penghasilan Daripada Kakek Kakek Nenek Nenek Bahkan Om Om Bapak Bapak Apalagi anak Anak Yang pada saat itu Sedang terhempas Dengan covid Di Filipin Mereka masih hidup Karena makan dari Dari Main game Di luar Daripada Wah nanti kena Spirit monster Sekarang saya mau tanya Uangnya monster Atau bukan Banyak cara Dan dunia Sudah berubah Itu baru Salah dua Dari sekian banyak Fenomena Fenomena baru Ya Yang terjadi di Dunia Ya kalau kita terus-terusan Hanya lihat layangan putus Ya kan Papi dan maminya Berantem terus Ya Gara-gara cewek bayangan Yang gak tau dari mana Dan sampai saya denger katanya Banyak terjadi perceraian Tiba-tiba Gara-gara nonton itu Insecurity Ya Dia pada nonton kayak gitu Kenapa gak Main game aja Wah habis ini Anak-anak Akan Berteriak kepada Bapak dan ibunya Tuh kata om Jimmy Boleh main game Maka Rumyamlah saya Di DM Sama semua Papa dan mama Jangan-jangan Habis itu Papa mamanya Bilang kek Dari dulu Kok Jimmy Aduh Jangan-jangan Papa mamanya Terinspirasi Dan membuka Rumahnya Menjadi Game Center XC Infinity Tuh Kalau saya Diberikan Kesempatan Untuk Mengetahui ini Lebih dalam Saya akan Kumpulkan Fenomena-fenomena Dengan gambar-gambar Bagaimana Ngkong-ngkong Om-om Nenek-nenek Lagi main game Bener Ini bener Terjadi Sebentar lagi Ini akan Datang Disini Sebenarnya Sudah ada Cuma Biasanya Kalau sesuatu Yang bagus Enak itu Orang Keep secret Karena ini Bukan Sesuatu Yang sulit Bahkan Kita yang Tidak punya Uang Tinggal Masuk ke Namanya Discord Nah Siapa Disini Yang Tau Discord Oh ada Beberapa Aja Rivano Terus Angkat Tangan Dari Tadi Tau Bundle Atau Memang Banyak Duit Gara-gara Main Gitu Kita Dari Dulu Taunya Apa Whatsapp Mentok Line Sekarang Ada Satu Chatting Sistem Namanya Discord Dimana Semua Anak-anak Kita Mayoritas Pasti Sudah Punya Papa Dan Mama Yang Tau Tapi Disitu Ternyata Industri Gaming Termasuk Ini Sangat Populer Dan Disitu Kita Bisa Menawarkan Diri Menjadi Joki Masih Marahin Anak Kita Main Game Masih Marahin Anak Kita Chatting Terus Mereka Mereka Lagi Kerja Bro Ya Loh Ironis Kan Dulu Kalau kita Ngomong Gitu Wah Pak Jimmy Sesat Coba Ayo Sekarang Lu Ngomong Sesat Atau Nggak Tuh Nyata Guys But Do You Really Understand What Is Happening Out There Atau Kita Akan Ketinggalan Dan Terus Berteriak Kepada Tuhan Mana Tuhan Mana Udah Di depan Mata Lu Bro Mau Tahu Trend Ini Baru Salah Dua Kalau Kita Terus Menyalahi Musim Waduh Ini Musim Tembakau Hujannya Kelebihan Ntar Hujannya Kurang Waduh Saya Jualan Ini Yang Mau Beli Siapa Ini Gini Ini Gini Ya Maaf Tentunya Semua Orang Memiliki Kesusahan Masing-masing Kita Semua Juga Bisa Susah Saya Beberapa Bulan Lalu Juga Lagi Susah Tapi Saya Percaya Satu Hal Selalu Ada Jalan Selalu Ada Hanya Kepada Siapa Yang Bisa Menangkapnya Ini Baru Salah Dua Nah Yang Yang Lebih Fenomenal Lagi Ini Bukan Tentang Cari Duit Ini Siapa Tahu Bisa Menjadi Inspirasi Bagi Bagi Tempat Ini Ya Saya Perkenalkan Apa yang disebut Dengan namanya Metaverse Dunianya Dunianya Holding Holding Mereka Menjadi Meta Itu karena Bukan Hong Sui nya Lagi Bagus Bukan Tetapi Ada Sesuatu Yang Akan Merubah Seluruh Dunia Dunia IT Dan Jagad IT Nah Metaverse Ini Sekali lagi Mohon maaf Kalau saya Punya Waktu Banyak Saya Bisa Tampilkan Banyak Slide Tapi Karena Baru Tengah Malam Ijinkan Saya Hanya Bercerita Metaverse Ini Adalah Sebuah Dunia Di dalam Blockchain Atau Internet Mungkin Bapak Dan Ibu Punya Anak Main Satu Game Yang Namanya Minecraft Ya Mungkin Bukan Bapak Dan Ibu Mungkin Juga Kalian Yang Ada Disini Ya Ada Satu Game Namanya Minecraft Tau Ya Minecraft Itu Baru Salah Satu Aja Nah Kemudian Dikombinasikan Dengan Teknologi VR Bisa VR Atau Tidak Ya Virtual Reality Atau Augmented Reality Ini Pak Jimmy Ngomong apa sih Sabar Sebentar ya Ibaratnya Kacamata Pasang Tiba-tiba bisa melihat Semua yang tadi ya Tidak kelihatan Nah Kacamata Yang sekarang Yang tebal Begitu Nanti Saya sudah lihat Desainnya Hanya seperti ini Jadi Kita tinggal pakai Kacamata Kita akan melihat Dunia Virtual That's The next leap Ya Sekarang pun Sebenarnya Kita sudah bisa Main game Pakai itu Nintendo ya Kalau gak salah ya Itu sudah Kayak gitu Jadi kita pakai Kacamata Nah yang luar biasa Yang saya mau Bapak dan Ibu Saksikan Adalah bagaimana Metaverse Dan teknologi ini Dibawa Ke dunia Gereja Silahkan bro Tampilkan video Videonya Mulai dari yang VR Church Welcome to Virtual Reality Church My name is Alina And I'm a pastor here At Virtual Reality Church And behind me here We have our Church family From all over The globe And everyone Is welcome At Virtual Reality Church If you believe In God Or not So grab A headset And download Altspace Rec Room Or VR Chat And come Experience Something That you have Never experienced Before Yang next Life Life Church Some people seem to experience them all the time Or you may not experience them that often Or maybe Never Ini gereja Di dalam Ruangan Metaverse Ini adalah sebuah Instagram dari sebuah perusahaan bernama Life Church Kalau saudara punya handphone Di dalam handphone anda kebanyakan pasti punya satu apps yang bernama Bible Ya YouVersion Itu adalah salah satu perusahaan yang dimiliki oleh ini Dia berinovasi dengan menggunakan teknologi Saya dengar NDC Sudah akan masuk Ke Metaverse NDC NDC yang NDC worship itu Gerejanya sudah mulai akan masuk ke Metaverse Wah Saya yakin topik ini akan membuat mata Pak Hadi Wah Kita tahu pada waktu Covid Banyak orang Sudah tidak bisa Gereja offline Ya Tiba-tiba dunia berubah Semua kita Gerejanya menjadi Online Ya Sehingga Kita bisa mendapatkan Banyak firman Dari Berbagai Macam jenis pendekar di Indonesia dan Seluruh dunia Jadi banyak variasinya sekarang Ya kita tidak hanya bisa dengar Kotba dari Pak Hadi Kita juga bisa dengar kotba dari A dan B Bahkan ada siaran ulangnya Bahkan ada videonya Nah Itu Bahkan Menurut saya Sudah menjadi Format Lama Format tersebut Sebelum Sebelum masanya Covid Itu haram Merasakan hadirat Tuhan Gereja Maka gereja Maka gereja-gereja membuat Mega-mega church Mengumpulkan Para pasien-pasien Domba-domba Berkumpul Menyembah Tuhan Semarak Meriah Penuh dengan Urapan Tiba-tiba Tiba-tiba Pandemi datang Apa yang terjadi Inovasi Saya tidak mau sebut namanya Ada seorang Pendeta besar Dari GBI Ya bro ya Salah satu orang yang paling dekat Dengan pemimpin Nomor satunya Mungkin disebut Pendekar utamanya Dia sempat datang Ke studio kami Di Undivided Kami lagi Ngobrol Tentang satu Dan lain hal Pada saat itu Dia berbicara Kepada saya Kalau hari ini Saya diberikan Uang 5M Saya tidak akan Mau Nyewa gedung Beli gedung Dan semuanya Saya lebih akan Beli kamera Bagusin sound Punya tim production Dan semua-semuanya Artinya Mereka tahu Dan melihat potensi Yang sangat luar biasa Yang berada di Internet Dan mengejas Diri kita Dengan yang namanya Musim yang Baru Yang disampaikan Tetap firman Tetapi Formatnya Berubah Mengikuti Jaman Seperti tadi Si Gozali Yang dijual Tetap foto Tetapi Formatnya Sudah Seperti itu Sering saya Mengkhawatirkan Apa yang akan Terjadi Kepada Anak-anak saya Saudara-saudara saya Yang depan ini Yang sebenarnya Tidak begitu Terbiasa Terbiasa Dengan Kita-kita Yang sudah terlebih dahulu Berada di dalam lingkungan Gerija Mereka sudah Dan akan Terus bermain Suka Tidak suka Ini Adalah Trend Sesuatu yang Sudah terjadi Dan akan Terus berlanjut Nah Kalau zaman Nanti berubah Apa yang Akan terjadi Dengan Anak-anak kita Tetapi melihat Ini Saya cukup Lega Artinya Akan ada Anak-anak Generasi X, Y, Z Apa Blah-blah Yang tetap Akan Dimenangkan Lewat Konsep ini Kalau saudara Dia bilang Wah ini sesat Pada waktu kita Dengar Cerita kotbah Online juga Sesat Kalau disampaikan Tetap adalah Kotbah Tetap adalah Firman Dan Anak-anak kita Dengan Avatarnya Mau duduk Di sana Bukankah Itu Lebih Baik Dari Mereka Pergi Ke Metaverse Yang lain Dimana kita Tahu Bahwa di Tempat Yang sama Juga Ada Hal-hal Yang Tidak Baik Apa Pilihannya Apa Terus Kita Mengasingkan Diri Keluar Daripada Kota-kota Hidup Di Hutan Well Banyak Yang memilih Seperti itu Tapi Kalau kita Saudara-saudara Masih Berada Di sini Kita harus Hidup Di dalam Perkembangan Zaman Suatu hari Mungkin Gereja Sekina Mungkin Di sana Punya Ribuan Anak-anak Muda Yang Mendengarkan Mungkin Vincent Yang Lagi Kotbah Di sana Ini akan Sangat Menabrak Cara Berpikir Kita Ya Konsep Kita Tentang Ekonomi Konsep Kita Tentang Gereja Konsep Kita Tentang Berbisnis Dan Semua itu Memang Tidak Ada yang Pasti Tetapi Yang pasti Cuma Satu Yaitu Change Perubahan Semuanya Akan Terus Berubah Tinggal Apakah Kita Mau Meng-embris Ini Atau Tidak Mungkin Setelah ini Ada yang Berbisik-bisik Dan berkata Pak Ini gak ada Relevansi Sama kita Kita-kita ini Orang Maaf nih Orang Temanggung Mungkin gak Sampai Kepada level Pak Jimmy Guys Gozali itu Your boy Next door Yang main game XC Infinity Adalah Teman-teman Kalian Mungkin Yang ada Di tempat Ini Salah satu Pengunjung Gereja Itu Mungkin Adalah Orang Temanggung Siapa yang Tahu Anak Kecil Yang sudah Punya Avatar Yang lagi Iseng Terperangkap Di gereja Ya lihat Ini lucu Saya tak ikut Mungkin Ini loh Yang sering Dia omongin Papa Mama Saya Soal gereja Ini lucu So the question Is Ini tentunya Bukan kotbah Ini adalah Sharing Sesuai Dengan Permintaan Hambanya Apa yang terjadi Di ekonomi Apa yang terjadi Di tren Ini Dan ini baru Satu dan duanya Tentunya Kalau saya Selesai Di sini Maka yang ada Di benak-benak Kita semua Adalah Habis ini Saya mau cari Projek-projek ini Untuk mencari Duitnya Dan semua-semuanya Tapi saya Katakan Kepada Saudara Seperti yang Saya katakan Tadi Ini Semuanya Akan Terus Berubah Hanya Satu Yang Juga Tidak Pernah Berubah Siapa Itu Yesus Kristus Tuhan Beri tepuk tangan Untuk Tuhan Ah Pak Jimmy Bisa aja Cocok Kologi Saya mau Kesaksian Kepada Saudara Kenapa Saya bisa Ceritain Karena ini Adalah Salah satu Musim Barunya Saya Dulu Tuhan Dan saya Selalu Berbicara Di sini Bagaimana Tuhan Membawa Saya Kedalam Dunia Yang Sebenarnya Sudah Terlebih Dahulu Di Pelopori Oleh Orang tua Saya Sendiri Yaitu Di dunia Pertambangan Saya Teruskan Itu Dan Banyak Hal-hal Yang luar biasa Yang Sungguh Ajaib Yang Tuhan Bukakan Sekian Banyak Hal Yang Tidak Mungkin Bisa Diberikan Kepada Seorang Seperti Saya Tetapi Toh Itu Sesuatu Yang Diberikan Tapi Kemudian Di Tahun 2019 Ada Seorang Hambat Tuhan Bernubuat Kepada Saya Bahwa Suatu Hari Nanti Semua Usahamu Di Bidang Ini Terutama Itu Akan Kamu Jual Di Dalam Benak Saya Saya Pikir Gak Mungkin Saya Mau Kerja Apa Saya Orang Tambang Ya Pasti Dunia Tambang Dan Tiba-tiba Saya Pernah Share Sedikit Cuma Ini Banyak Yang Harus Disensor Jadi Saya Gak Bisa Cerita Ya Karena Satu Dan Dua Tiga Empat Hal Saya Terpaksa Harus Menjual Semua Bisnis Pertambangan Saya Terpaksa Nah Pada Waktu Itu Terjadi Saya Dan Teman-teman Saya Sedang Ada Di Dalam Suatu Masa Yang Menurut Kami Baru Dulu Di Tempat Yang Lama Kami Selalu Diajarkan Bahwa Kalau Mau A Maka Lu Harus B Untuk Supaya Selamat Kamu Harus Begini Jadi Harus Selalu Ada A Baru Ada B Nah Itu Membuat Kami Selalu Bertanya Berpikir Kadang-kadang Nanya Tuhan Lagi Marah Gak Ya Tuhan Tuhan Ini Seneng Gak Dengan Apa Yang Saya Kerjakan Ada Gak Yang Salah Tadap Yang Saya Kerjakan Mungkin Karena Celah Maka Ini Terjadi Selalu Hidup Di Dalam Intimidasi Selalu bertanya Destiny Gimana ya Destiny saya Dan ini Dan itu Membuat kami Terus khawatir Dan bertanya Ini benar Atau enggak Tapi hari ini Saya mau katakan Kepada saudara Dunia Mungkin Akan Terus Berubah Cara Kita Berusaha Mungkin Akan Terus Berubah Musim Pasti Akan Terus Berganti Tapi Tidak Pernah Di Dalam Hati Saya Saya Pernah Meragukan Tuhan Yesus Saya Karena Saya Tahu Bahwa Dia Selalu Mereka Reka Segala Sesuatu Untuk Dan Hanya Mendatangkan Kebaikan Saya Tahu Tuhan Ada Di Dalam Saya Kemanapun Saya Pergi Apapun Yang Saya Lakukan Saya Adalah Milik Tuhan Dunia Boleh Terus Berubah Tapi Tuhan Yang Ada Di Dalam Saya Yesus Kristus Yang Sudah Berada Di Dalam Hidup Saya Ini Akan Terus Membawa Saya Maju Kedepan Saya Tidak Akan Lagi Takut Kepada Yang Namanya Akhir Jaman Karena For Me Now Is Heaven Now Is Heaven Dan Buat Saya Mati Adalah Keuntungan Jadi Jadi Kalau Kita Sudah Punya Prinsip Seperti Ini Mau Metavers Ke Mau NFT Ke Selama Kita Punya Tuhan Yang Sedemikian Besar Yang Kita Tahu Dia Yang Sudah Menyelamatkan Kita Memiliki Kita Bukankah Ini Semua Juga Adalah Mainannya Kalau Kita Fokus Terus Kepada Tuhan Kita Yang Tidak Pernah Berubah Itu Dia Bukan Tuhan Yang Kadang Kadang Marah No Guys Tuhan Sudah Selesai Marahnya Keselamatan Sudah Ada Di Dalam Kita Kita Tidak Perlu Lagi Manusia Yang Lain Berkata Ini Dan Itu Sebab Dia Yang Yang Di Dalam Kita Lebih Besar Daripada Yang Ada Di Dunia Dan Buat Kita Ini Adalah Sebuah Permainan Permainan Jika Kalau Kita Paham Apa Yang Tadi Saya Ungkapkan Fokus Kita Bukan Lagi Kepada Ini Dan Ini Dan Ini Yang Terus Akan Berubah Tetapi Fokus Kita Adalah Bagaimana Kita Terus Berada In Our Heaven Dengan Tuhan Yesus Bersama Dengan Roh Kudus Yang Terus Berbicara Dengan Kita Yang Terus Membing Kita Memberikan Kepada Kita Semua Pengetahuan Pengetahuan Yang Tersembunyi Sebab Zaman Akan Berganti Dan Mungkin Yang Kita Pikir Oh Ini Sekarang Zaman Tambang Mungkin Tuhan Ambil Karena Memang Sudah Selesai Masuk Ke Zaman Ini Katanya Isakar Bersama Dengan Tuhan Yesus Yang Sudah Ada Di Dalam Kita Yang Tidak Akan Pernah Mengecewakan Kita Kita Hanya Yes Dan Lakukan Kalau Seseorang Seperti Gosali Everyday Itu Bisa Mendapatkan Jutaan Dollar Bukankah Hal itu Terlalu Kecil Buat Yesus Kalian Tetapi Pada Saat Kalian Memegang Ini Pada Saat Musimnya Sudah Lewat Kalian Akan Terus Memegang Dulu Pada Waktu Saya Masuk Kedunia Pertambangan Emas Tidak Ada Satupun Yang Mengerti Bahwa Orang Industri Ini Perusahaan Lokal Bisa Tapi Tuhan Tuhan Bisa Membawa Yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin Tapi Kuncinya Apa Jimmy Minyak Industrinya Industrinya Duitnya Salah Guys Kuncinya Adalah Yesus Beri Tepuk Tangan Untuk Tuhan Yesus Tren Akan Datang Silih Berganti Dunia Akan Terus Dan Cepat Berubah Tapi Kalau Saudara Punya Pengetahuan Yang Jauh Melampaui Segala Akal You Can Be Like Gozali So Easy Lumayan Cocok 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 Kologi Saya Tapi Menurut Saya Kita Tidak Lagi Harus Terus Mengkhawatirkan Tentang Masa Depan Sebab Surga Adalah Sekarang Surga Adalah Sekarang Sekarang Tuhan Ada Bersama Dengan Kita Semua Sekarang Kita Tidak Butuh Mengkhawatirkan Soal Pengangkatan Selama Kita Terus Bergaul Bersekutu Dengan Tuhan Yesus Kristus Kita Beri Kemuliaan Untuk Tuhan Yang Mbak Besar Tuhan Terima kasih.